Rupanya hari ini gak ada trailer terbaru dari Ultraman Trigger ya guys Halo guys, kembali lagi di channel Jicicandra Ya, di video kali ini gue bakalan bahas tentang berita terbaru lagi dari Ultraman Trigger ya guys Seperti biasa Oke, jadi ada sedikit info terbaru ya guys Rupanya Suburaya gak ngasih trailer terbaru hari ini guys di Youtube Asli, kok udah dari semalam udah tungguin ya Eh, rupanya gak ada loh Sayang banget sih Gak ada trailer sama sekali guys ya Cuma ada cuplikan yang muncul di press con dari Ultraman Trigger semalam guys Bukan cuma cuplikan aja guys Rupanya ada di reveal juga beberapa karakter baru dan juga voice actor ya Masih banyak lagi Yang tau mungkin yang ikut nonton press connya ya Ini deh guys, berita terbaru dari Ultraman Trigger Langsung aja, check it out Oke, yang pertama ini opening dari Ultraman Trigger Jadi opening dari Ultraman Trigger itu judulnya Trigger Seperti yang temen-temen udah tau lah ya Sebelum press connya dimulai itu sempat juga guys ya Diputar opening dari Ultraman Trigger ini Gue sih pribadi bakalan bilang ya Enak aja sih buat didengar ya Liriknya pun mantep Apalagi pas udah di-rave-nya itu ya Beuh, enjoy banget sih Cuma kalau dari gue sih ya Belum dapet banget sih feel openingnya ya Scene openingnya tuh gimana? Kita tunggu aja guys ya Openingnya bulan depan Oh iya guys, buat temen-temen yang pengen dengerin opening ini Bisa temen-temen search di Youtube ya Kalau gue putar lagunya sekarang Copyright guys ya Cari aja di Youtube kok cak Oke, yang kedua nih poster Ultraman Trigger yang terbaru Jadi semalam ada juga ya guys ya Poster terbaru dari Ultraman Trigger ini Yang udah gue kasih tau juga di forum komunitas ya Sorry banget guys, itu terlambat banget loh gue postnya Karena itu jam 4 gitu udah ada posternya Cuma baru bisa gue postnya itu malem guys ya Jam 7, sorry banget Untuk posternya nih mantap banget ya guys ya Keren parah sih Apalagi ada circle armnya tuh di tengah ya Walaupun ada juga yang bilang ya Itu pedangnya ngalangin aja Gue sih gak peduli gituan lah ya Yang penting keren Apalagi pembagian tempatnya tuh cocok banget sih guys Tango-nya di tengah Kiri bawahnya tuh anggota agak selek Kanan bawahnya tuh ada Presiden, Akito Metron Seijin Maruru yang ntar bakalan kita bahas Sama Ignis guys Di kiri atasnya tuh ada Dark Giants yang cocok banget sih malahan ya Di kanan atas ada semua foam dari Ultraman Trigger guys Mantap banget Soal poster, no complain Justru karena raminnya tuh ya Makanya keren Oke yang ketiga ini Metron Seijin Maruru Jadi baru aja ada karakter terbaru ya guys ya Dari Ultraman Trigger ini Yang bakalan jadi maskot dari God's Light Yaitu Metron Seijin Maruru Seperti biasa guys Gue bakalan bacain dulu sinopsisnya Metron Seijin Maruru adalah alien pengembara dari planet Metron Yang datang ke bumi tak lama setelah pembentukan TPU Maruru memiliki banyak pengetahuan tentang monster intergalaksi ya Dan juga ditugaskan sebagai operator untuk tim ahli God's Light Meskipun penampilan lucu dan suka diemong Dia tuh mempunyai lidah yang tajam banget Jadi bisa dipastikan juga ya guys ya Kalau Maruru ini alien yang baik Itu dari gua ya guys Udah pasti bakalan baik sih ya Paling kan dari segi penampilannya Gak mungkin juga lah guys ya Alien yang lucu gini lu Sangka orang jahat Yang harusnya disangka jahat itu ignis malahan ya Maruru ini ditugaskan sebagai operator dari God's Light ya guys Yang kemungkinan ini keinspirasi dari profesor yang Phantom Seijin ya di Ultraman X Untuk penampilannya sendiri sih jujur gua suka banget lah ya Sebenernya udah di reveal juga ya guys ya Dalam bentuk boneka ya Udah pernah gua bahas juga dulunya Cocok banget guys penampilannya No complain Untuk voice actornya sendiri tuh diisi oleh Mao Yang pastinya temen-temen udah tau lah guys ya Dia sebagai Gokai Yellow ya Di Gokaijer Memang udah wajar banget guys Karena untuk sekarang sih memang Mao itu lebih sering jadi voice actor sih Daripada muncul langsung Bahkan gua denger juga ya Berhubung Maruru nih voice actornya Mao Bisa jadi waifu nih Buser alien lu jadiin waifu loh Ada yang bilang gitu loh guys Oke yang keempat ini Dark Giants Jadi ini ada info terbaru juga Tentang Dark Giants ya guys Kalau Dark Giants ini bakalan punya voice actor juga Yang pastinya udah harus banget lah guys Untuk Carmilla sendiri Voice actornya tuh adalah Sumire Uesaka Untuk Dargon sendiri itu Sunichi Maki Bukan Deunamisnya The Next ya guys Untuk Hugh Drum itu Ryosuke Takahashi Yang penting udah ada ya guys ya voice actornya Yang sangat disayangkan tuh Dark Giants Ini katanya gak punya wujud human formnya guys Itu dari yang gua denger ya Soalnya pun di press connya itu gak ditunjukin juga Human form dari mereka ini Aduh sayang banget sih Tapi udahlah guysnya gak apa-apa ya Gua sih kasih saran aja ya guys Jangan terlalu berekspetasi tinggi dulu Sama Ultraman Trigger ya guys Karena kalo temen-temen mikirnya tuh terlalu tinggi banget Dan Trigger itu jelek Gua jamin sih lupa Dia bakalan kecewa parah sih Oke yang kelima ini markas dari Guts Lab Jadi di press con Ultraman Trigger semalam Seperti yang temen-temen tau ya Itu bakalan dilakukan di Nerds Day Say Dan gua pribadi sih no complain banget lah ya Tentang markas mereka Mantap banget Kalo temen-temen nanya ya Bang ada kemiripan gak sih Sama markasnya Ultraman 3 Dari posisi pintunya Posisi mejanya Itu mirip banget sama Guts yang di serisnya Ultraman 3 ya guys Yaudah lah guys gitu aja Oke yang kelima ini cara berubah dari Ultraman Trigger Jadi di press con kemarin pas live itu Diperlihatkan juga guys Cara berubah dari Ultraman Trigger ini guys Yang mana hampir mirip banget sama yang di trailernya ya Dari segi gerakan ya Cuma ada sedikit ditambahin kata dan juga gerakannya Pas dia masukin Hyper Keynya Kalo di trailer Itu langsung terlihat Ultraman Trigger kan Aslinya tuh pas udah masukin Hyper Keynya Kengo tuh harus ngomong dulu guys Kata mutiaranya Mirai no Kizuku Kibu no Hikari Baru teriakan Uru Toraman Toriga Gitu guys Disitu juga guys Ada sedikit sound efek baru yang belum kita dengar juga ya Mantap Oke yang ketujuh ini scene terbaru Bukan trailer ya guys Ini cuma kayak cuplikan gitu Kalo trailer otomatis bakalan sekitar 4-5 menit lah guys Jadi di press con Ultraman Trigger yang kemarin Itu ada setiap tahapnya ya Ada sesi ngobrol Habis itu cuplikan pertama Habis itu ngobrol bentar Baru cuplikan kedua Kayak gitu guys Dan memang di press con kemarin Itu ditunjukin 3 cuplikan baru ya guys Pastinya gue bakalan bahas cuplikan yang pertama Jadi di scene awal ada presiden Shizuma Yang sedang melihat sesuatu Dan itu di ruangan yang beremas Horang kaya guys Berlanjut ke scene presiden Shizuma Yang sedang panik ya Kemungkinan ada serangan kaiju ya Lalu ada scene anggota God Slate Yang berjumlah 7 orang guys Lengkap abis Setelah itu kita diperlihatkan juga Scene markas dari God Slate Kemudian ada scene dimana Kengo itu masih di Mars ya guys Melakukan sedikit penelitian Ada bunga juga Ada lagi scene Kengo yang kemungkinan Ini kayak Apa ya Dia itu kayak Perbedaan pendapat si Malhan ya Habis itu Kengo itu memperkenalkan dirinya Dengan anggota God Slate yang lainnya Ada Yuna juga guys Astaga Kawaii banget si Yunanya ya Fix gak galak guys Habis itu ada scene Akito Yang sedang melihat trigger Spark Lensnya ya Curiga nih gue ya Spark Lens loh Ada lagi nih guys ya Mode santuinya asik ya Tanfan dan berani ya guys ya Kata Squidward Lanjut ke scene Bapak pengusaha yang senangnya Minta ampun lah guys Bersemangat sekali ya guys dia Habis itu ada Himari Nanase Yang lagi mode Onesan Dan pas dia pakai VRnya Itu langsung ke mode semangatnya guys Ada scene Maruru Yang lucu banget si asli Mantap banget ya Gue gak sabar banget Sama Alien ini ya Lanjut ke scene Kaptennya Entah kenapa Gue suka banget lah guys ya Suasana santuinya Kemungkinan dia bisa ngelawat juga Dan dia tuh punya mode tegasnya juga Yang terakhir tuh ada scene Ignis Yang tak muncul dari mana ya guys Ini orang udah gue curigai banget lah guys ya Dari kemarin Itu aja guys untuk cuplikan pertamanya Di cuplikan yang kedua Ini ada scene ken gue Yang melakukan henshin Dan juga di dalam dimensi trigger ya Warnanya tuh putih Tapi ada sedikit motifnya gitu guys Lanjut lagi diperhatikan scene trigger Yang sedang melawan Golba kayaknya ya Ada juga ditunjukin dia tuh Keluarin kayak slash gitu ya guys Jurusnya Next ada scene trigger power type Yang sedang melawan Dargon ya guys ya Asli ini parah banget sih Kalau gue lihat ya Sinematografinya tuh Bagus banget sih asli Gak main-mainnya emang Koichi Sakamoto ini Berlanjut ke trigger sky type Yang sedang melawan Hugh drum guys Ada juga pertarungan di angkasa Yang gue gak tau dia tuh Lawan siapa sih Soalnya tuh ketutupan Sama ledakannya Berikutnya kita ditunjukin Scene hyper key Yang sedang dipasang di circle arm Yang keren banget Tapi di sisi lain Entah kenapa nih Ribet banget guys Harus topok dari spark lensnya Habis tuh pasang ke circle armnya Ada ribet gimana gitu Ada juga ditunjukin mode pedangnya Pas ganti ke clownnya tuh gimana Mantap Ada mode pananya Yang ini keren parah sih guys Gue langsung keracunan Buat beli DXnya ya Tapi ya Karena kecil ya Enggak lah guys ya Gak jadi beli Seperti yang temen-temen tau Ini juga bisa digunakan Untuk slash ya Dan juga buat memanah pastinya Ada lagi scene trigger Melawan Giamaira Itu aja guys ya Untuk cuplikan keduanya Untuk cuplikan ketiganya Ini lebih berfokus Ke Dark Giants tersebut ya Ada scene Carmilla Yang berubah menjadi batu Yang sedang di angkasa Tiba-tiba batu tersebut Retak ya guys Ini dia guys Scene terbaru dari Carmilla Habis tuh ada scene Dargon Yang sedang di kota Lanjut ke scene Hugh Drum Dalam ukuran manusia Human size ya guys Kembali lagi Ke scene Carmilla Yang menyuruh Golba Dan juga melawan trigger ya guys Dengan cambuknya Oke entah kenapa Gue ada feeling gitu ya guys Ini bakalan terjadi Di episode 1 ya Itu dari gue ya guys Ditutup dengan scene Dargon Dan juga Hugh Drum guys Ya segitu aja guys Oke guys Segitu aja untuk video kali Tentang berita terbaru Dari Ultraman Trigger ya guys Sayang banget sih Suburaya gak ngasih trailer terbaru ya Gue kira pas press connya Itu udah siap Habis tuh Suburaya Bakalan upload di Youtube guys Aduh parah banget sih Padahal bisa aja loh Tapi overall secara cuplikan ya Ini bagus banget Dan ada kemungkinan Bakalan ada trailer terbaru ya guys Kedepannya Kalau tonton video pendapatan lain Atau requestan lain Silahkan aja Komen di bawah ya guys Jadi jawabannya Subscribe dan Sampai jumpa di video Pembahasan Ultraman Trigger yang lainnya ya Kalau memang ada ya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys